Terima kasih. Terima kasih. Kalian masih bisa menemukan waktu bersama, dan itulah yang penting. Lihat semuanya, kedua poni ini adalah contoh nyata dari persahabatan. Terima kasih sudah mampir. Nikmati liburan bersama kalian. Kalian menakjubkan apa yang akan kalian lakukan. Belanja satu. Belanja kekayaan. Belanja kejamatan kerbang. Oh, ayolah. Aku bahkan menyebut belanja bersamaan. Sempurna. Kita belanja lebih dulu. Tapi aku mau buat sesuatu untuk Bakbo. Bukankah kita harusnya mempelajari sesuatu di sini? Karena ini tidak terdengar seperti kompromi. Ya, kalian tidak punya kesamaan. Bagaimana bisa jadi teman? Poni kecilku, poni kecilku. Apakah persahabatan itu? Poni kecilku. Hingga keajaiban terjadi. Berbetualan. Menyenangkan. Hati yang indah. Sangat setia. Berbuat baik. Tugas yang mudah. Dan keajaiban yang melengkapinya. Poni kecilku. Kalianlah sahabat terbaik. Meskipun Rainbow Dash dan Rarity memiliki hal yang berbeda, ada banyak alasan yang membuat mereka menjadi teman. Misalnya? Kami selalu menjadi teman. Selalu? Ya, sebenarnya tidak. Tidak selalu. Tapi itu sudah sejak lama sekali. Dan kami mengenal semua poni yang sama. Benarkah itu? Ada saat kompetisi penerbang muda terbaik Cloud Scale saat aku menyelamatkan hidup Rarity. Ya, dan aku pernah membuktikan ketidakbersalahan Rainbow Dash pada Wonder Boat-nya saat dia dituduh jadi penyebab kecelakaan misterius. Itu keren. Apa lagi? Begini. Ini terdengar seperti Rarity dan Rainbow Dash tidak memiliki kesamaan ketika kalian menjelaskannya. Tapi kadang pertemanan tidak bisa dijelaskan. Kalian hanya perlu mengerti bagaimana cara memahami. Dan sebenarnya itu ide yang bagus. Lakukanlah liburan bersama kalian seperti biasa. Kalian tidak akan menyadari kami di sini. Permainan dimulai! Rarity! Kau seharusnya memegang keranjangmu! Oh, maaf sayang. Memakai jersey ini memberiku ide untuk membuat pakaian yang terinspirasi dari Bug Ball dengan tajuk atletis yang akan memberikan gaya dan fleksibilitas. Tapi aku siap sekarang. Bagus, karena kali ini aku akan mencoba hal yang sangat baru dan juga super intens. Rarity! Apa kau tadi memperhatikan? Hah? Oh, maksudku tentu. Aku bawa keranjangku dan yang lainnya. Tapi selain itu, kau harus menangkap bolanya. Benarkah? Kedengarannya berbahaya. Oh, lupakan saja. Dia tidak akan pernah mengerti tujuan permainan ini. Waktu Bug Ball selesai. Hah, akhirnya. Lihat? Mereka melakukan hal yang disukai Rainbow Dash. Sekarang waktunya melakukan yang disukai Rarity. Berkompromi. Aku tidak begitu yakin. Apa ini terlalu bergaya? Apa ini terlalu bergaya? Bukankah sebenarnya itu yang kau inginkan? Ya, ya tentu. Tapi harusnya menunjukkan lekukan. Jika ini dipertunjukkan fashion, aku pasti sudah kalah. Itu tidak masuk akal. Mungkin seharusnya memakai stil itu. Bagaimana menurutmu? Kecuali kau ingin terjatuh setiap kali melangkah. Aku rasa heel sangat tidak penting bagi kuda. Oh, tidak mungkin. Mereka sangat sempurna di berbagai situasi. Situasi formal, minum teh di siang hari, di sore hari, minum teh bersama, di pantai, di sana. Bisakah mereka membersihkan kemerlip ini? Oh, ada di tapak kudaku. Apa kita sudah selesai? Ah, ini sangat membosankan. Rainbow Dash dan Rarity benar-benar menunjukkan aspek dari persahabatan yang disebut bersendagurau. Bertukar pendapat dengan bersahabatan menyenangkan. Semuanya adalah hal yang menyenangkan. Aku sudah tidak sabar. Mengumpulkan batu permata adalah favoritku. Akhirnya, sesuatu yang kita bisa saling setuju. Berburu harta karun. Bagaimana semuanya? Tidak perlu waktu lama. Mereka menikmati waktu mereka bersama. Menakjubkan! Ini akan sempurna untuk rompi bertabur batu zamrut yang sedang aku kerjakan. Hebat! Akan lebih keren kalau kita bisa menemukan ruangan harta karun atau sesuatu. Sekarang, kalau aku jadi pintu rahasia, di mana aku? Rainbow Dash, bisakah kau berhenti membuat keributan? Itu mengganggu konsentrasiku. Lihat! Sebuah tuas! Dan tersangkut! Bantu aku, Rarity! Tunggu sebentar. Kau mengacaukan batu permata aku! Ya, dan kau mengacaukan perburuan harta karunku! Ini bukan tentang harta karun. Ini tentang menemukan batu permata untuk koleksi musim dinginku. Siapa yang peduli dengan pakaian? Kita berdua seharusnya berpetualang bersama. Ini sudah cukup! Liburan bersama sudah resmi selesai! Begitu juga dengan aku. Mungkin aku bisa menghabiskan waktu dengan sesuatu yang benar-benar aku suka sekarang. Tentunya kau tidak bersungguh-sungguh. Kalian hanya melewati sedikit ketidaksepakatan. Itu biasa terjadi di antara sesama teman. Tapi apapun yang terjadi, mereka akan melalui masalah itu bersama dan menjadi teman baik. Aku rasa kita tidak bisa. Kau sama sekali tidak mempedulikan hal yang aku suka. Semuanya selalu tentang kau dan pesiatmu yang membosankan. Oh, ayolah! Kau tidak memberi kesempatan pada kesukaanku. Kau tidak menghargai hal-hal yang berharga. Tidak menghargai kubillah. Aku rasa kita ini bukan teman lagi! Dan ada saat di mana Rainbow Dash menyebut butik pakaian Cloud Scale-ku dengan tidak praktis. Bayangkan itu! Hanya karena aku perlu Twilight untuk melakukan mantra kupu-kupu ketika aku ingin mengantarkan paket. Dan aku memberitahunya ribuan kali. Penduduk Pegasus tidak ingin pakaian yang berat dan membatasi. Kita ini harus bisa terbang! Ya ampun! Belum lagi saat aku memakai topi yang sangat menakjubkan dan Rainbow Dash bahkan tidak menyadarinya. Bahkan pertunjukan Wonderbolt kacau! Itu karena topi rarity telah menutupi pemandangan setiap poni! Cukup! Bimbingan counseling ada supaya kalian bicarakan masalah kalian, bukan memberitahu yang terjadi sepanjang sejarah Equestria! Tapi aku sadar kadang berbicara tidak menyelesaikan masalah. Ada kalanya tempatkan dirimu di sisi orang lain. Tidak mungkin aku memakai yang seperti itu. Yang aku coba katakan, kalian harus menemukan jalan untuk menghubungkan kalian lagi. Ikuti aku! Perpustakaan? Dan ini bisa membantu kami? Kalian sama-sama penyuka buku. Rainbow Dash tidak pernah berhenti membicarakan tentang petualangan Daring Doe. Dan kau penyuka misteri Shadow Spade. Tujuanmu? Cara sempurna untuk menghubungkan kalian kembali adalah membaca buku kesukaan satu sama lain. Aku akan membacanya juga, dan kita akan berdiskusi lagi. Ini akan jadi klub buku teman baik, oke? Aku akan bawa camilan. Wah, baiklah. Kalau kau memaksa. Bagus, kita semua di sini. Untuk memulainya, kalian harus berbagi yang kalian suka dari masing-masing buku itu. Baiklah, aku akan memulainya. Aku sangat menikmati Daring Doe dan pembelah mimpi saat Daring menggunakan kregedaya sebagai rakit dan juga... Maaf. Apanya yang lucu? Maaf. Aku hanya merasa bahwa bagian itu benar-benar sangat aneh. Tapi itu nyata. Kau bahkan sudah bertemu Daring Doe. Ya, tapi penjelasannya ada di dalam buku. Dan bagaimana dengan nama-nama aneh yang tidak bisa disebutkan. Dr. Wusi Wasitskabayeron. Kabeleron! Sama seperti kelihatannya. Seberapa sulitnya! Eh, mau teh semuanya? Sandwich timun? Atau kita bisa bicarakan hal-hal menyenangkan dan bersahabat? Kau bercanda? Jangan membuatku memulainya dengan penjelasan pakaian di Shadow Spade. Kenapa harus disebutkan? Hah, tapi penjelasan pakaian bagian penting dalam alur kuda jantan kemerahan. Misteri Shadow Spade. Lihat, kau bahkan tidak tahu kalau Surviving Sport Von Radiesfield hanya memakai sutra jubah pinggul lapis. Jadi kau tidak pernah sadar dia adalah pelakunya. Tunggu, memangnya dia? Kau bahkan tidak membacanya. Kurasa aku memerlukan bantuan. Bukan salahku kalau ceritanya terlalu membosankan dan aku mengantuk. Jika kau tidak mau membaca apa yang aku suka, itu menjelaskan bahwa kita tidak akan punya kesamaan lebih jauh lagi. Setidaknya kita setuju akan itu. Mulai sekarang, aku hanya akan berteman dengan poni yang mengerti aku. Drama kalian bisa menunggu. Twilight perlu bantuan. Sekarang! Kau menemukannya? Tidak. Sudah tidak ada. Apanya yang tidak ada? Amulet Aurora. Salah satu benda ajaib yang kau simpan untuk Putri Celestia. Amulet itu bisa membalikan gelombang dan memanggil tsunami. Jika itu jatuh ke tangan poni yang salah, maka Equestria ada dalam bahaya yang besar. Jangan khawatir Twilight, aku punya banyak pengalaman dalam mencari harta karun yang hilang. Dan jika aku ikuti petunjuk pelagunya, aku yakin kita akan menemukan amulet itu. Terima kasih. Aku merasa lebih baik karena kalian bilang kalian akan mencarinya. Bersama-sama. Tidak ada tanda-tanda kerusakan di sekitar artefak itu yang menunjukkan kalau pencurinya tidak buru-buru pergi. Rarity, sepatu bootsmu menjatuhkan manik-manik di lantai. Itu bukan dari bootsku. Milikku Magenta. Bukan biru. Lihat. Maksudku sungguh. Sepertinya boots ini tidak dibuat untuk menjelajah, seperti yang diiklankan. Kau mau kemana? Kita berjanji bekerja sama membantu Twilight. Apa kau tidak lihat? Emulet Aurora itu dibuat dari Azurantium. Azurantium. Kau tahu? Logam yang sama dengan emulet penebus dosa dari Daring Duel buku keempat. Benda itu selalu menjatuhkan kelipan di manapun berada. Seperti ini. Kau ingat? Itu dari buku yang baru kau baca. Bukunya? Ya, ya. Yang baru saja kau baca. Kau bercanda ya? Setelah menyempatkan membaca bukumu, kau bahkan tidak membaca bukuku. Ups. Segera setelah emulet ini ditemukan, kita benar-benar selesai. Baiklah kalau begitu. Oh, Rainbow Dash. Pelan-pelan. Kau akan melewatkan petunjuk-petunjuk penting. Ini adalah jejak tapi bukan tata kuda. Apa ini bekas cakar? Siapa yang peduli? Aku menemukan petunjuk lebih besar. Semoga kau tidak mengharapkanku untuk menyebrang melewati itu. Tidak. Itu terlalu dalam. Kita bisa terjebak. Cerdas. Dari buku Daring Doe mana kau mengambilnya? Sebenarnya aku mengambilnya dari kemasku The Luffy League Guides. Setidaknya kau bisa terbang melewatinya. Tidak. Kalau udara panas itu membakar bulu sayapku, aku tidak akan ikut Wonder Bowl selama seminggu penuh. Aku bisa mencoba meluncurkan diriku sendiri sampai di sana. Tapi aku memerlukan dua batang pohon dengan letak yang tepat dan tali yang lentur dan sebuah helm. Sayangnya, kita tidak bisa melakukan apa yang Daring lakukan di buku empat dan temukan kregedal untuk rakit. Tada! Inilah kregedal siap melayanimu. Eh, itu keren sekali! Maksudku, itu tidak apa-apa menurutku. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Kita sudah menjadi teman sejak lama sekali. Tapi kau belum tahu semua yang bisa kulakukan. Jajak kerlipnya menghilang. Bagaimana kita bisa menemukan emulet Aurora sekarang? Telingaku, kenapa kalian berteriak? Kencang sekali. Maaf, apa yang kau katakan? Sangat-sangat kencang. Aku rasa itu bufogram. Mereka punya telinga yang sangat peka. Apa kau melihat makhluk yang membawa benda berkilau lewat sini? Aku melihatnya. Tunggu sebentar. Mulutnya mau sekali sampai aku tidak bisa berpikir. Tapi kita tidak bisa mendengarnya dari sini. Bagaimana ini? Aku rasa aku punya solusi. Trik kecantikan kuno unicorn. Itu jika kau bisa memunculkan awan sedikit saja. Kalau itu bisa aku lakukan. Manis sekali. Maaf, Tuan yang baik. Aku punya sedikit perawatan untukmu sebagai ganti informasimu. Apa itu? Ini adalah karya unicorn bernama Everfences. Sangat kekini ya. Dan sangat keren. Maaf, maaf. Nikmatilah. Mulu. Dan segar dan sejuk. Bagus. Sekarang, tolong tunjukkan ke mana makhluk itu pergi. Ke atas, ke atas. Terima kasih. Baiklah, apa yang kau tunggu? Lanjutkan. Terbanglah dan temukan amulat itu. Kita melakukan ini bersama-sama, kan? Tapi bagaimana kita... Maaf, tapi aku tidak akan meninggalkanmu di sana sendirian. Terima kasih. Mungkin kunci untuk membuka benda ini ada penjelasannya. Atau mungkin kuncinya ada di sini. Aku tidak bisa memutuskan mau pakai boots atau sila itu. High heels bisa melakukannya? Dan kau menyebutnya tidak berguna. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Atau mengejak hal-hal yang kau suka. Beberapa di antaranya sebenarnya indah. Aku juga berhutang maaf padamu. Bagbol mungkin bukan kesukaanku. Tapi itu hal yang kau sukai. Dan kau hebat dalam hal itu. Aku harusnya tidak memperlakukan kesukaanmu tidak lebih penting dariku. Jadi... Apa itu berarti kita masih teman? Aku akan senang dengan hal itu. Sekarang ayo kita temukan amuletnya. Yeay! Haha! Tunggu, terowongan yang menuju. Ke sekolah. Sebuah jalan rahasia. Keren sekali. Spikey Wakey. Kau mencuri amulet Aurora. Tidak juga. Maksudmu, kau sengaja membuat ini untuk membuat kami berbaikan. Maaf aku telah menyelah. Tapi kalian berdua... Sangat membutuhkannya. Jadi, walaupun kalian berdua tidak menyukai hal yang sama, tapi kalian masih tetap berteman? Selalu. Aku rasa kami hanya perlu pengingat saja. Ya. Kita tidak perlu menyukai hal yang sama agar bisa bersenang-senang bersama. Maksudku, bayangkan apa yang telah kami lakukan. Bukankah itu menyenangkan? Saat kita memberikan kesempatan untuk berbagi hal-hal yang berbeda, itu bisa jadi hal yang sangat menakjubkan. Hah, sayang kita menyanyiakan liburan bersama kita. Kita masih punya sedikit waktu tersisa. Apakah kau mau berbelanja, kau bisa membantuku memilihkan gear bugball yang baru? Benar, kak. Hanya kalau kau membantuku memilih pakaian fan bugball, jadi aku bisa menyoraki pemain kesukaanku tanpa menggunakan top yang menghalangi pandangan. Oh, ya. Ayo kita pergi sekarang. Walaupun kita punya perbedaan. Lihat kan, teman baik akan bisa melewati perbedaan mereka. Meski perlu sedikit bantuan. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.